Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 7 Desember, judul Renungan kita, saya dapat melihat pengampunan. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti kita hari ini diambil dari kitab 2 Petrus Pasal 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan bijik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihabuskan. Beberapa bulan yang lalu, saya berjalan kaki ke dokter mata. Dokter mengatakan bahwa saya memerlukan kacamata baca. Sekarang saya bergabung dengan banyak orang lain yang memakai kacamata agar melihat dengan baik. Beberapa orang memakai kacamata rabun jauh. Menjadi rabun jauh berarti kamu hanya dapat melihat dengan baik benda-benda yang dekat. Itu berarti kamu memiliki masalah memfokuskan matamu pada benda-benda yang jauh. Ayat hari ini mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang lupa bahwa dosa-dosanya telah diampuni adalah rabun jauh dan buta. Saya berpikir bahwa itu berarti dia hanya bisa fokus pada hal-hal yang paling dekat kepada dirinya sendiri. Kamu lihat ketika kita hanya memikirkan dosa-dosa kita dan diri kita sendiri, kita berdosa lagi. Alkitab mengatakan bahwa kita harus fokus pada Yesus. Itu berarti kita perlu melihat jauh dari diri kita sendiri dan melihat kesatu-satunya oknum yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jika kamu telah meminta Yesus untuk mengampuni dosa-dosamu, maka dosamu itu diampuni. Bukankah itu suatu perasaan yang luar biasa? Anak-anak, jika kamu belum meminta Yesus untuk mengampunimu, berhentilah dan tanyakan padanya sekarang juga, lalu percayalah dosamu telah lenyap. Kamu bisa, karena itulah yang Yesus janjikan. Sekarang kamu dapat melihat kembali. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus kami berdoa.